Baik, sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang, bahwasannya keren kami Gali diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak menerima ataupun keberatan atas kursa. Oleh karenanya, setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh Menteri Sakit, maka pada hari ini Gali menunjuk kuasa hukum dari kantor Dini Ludus dan Asosiat untuk mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding telah kami lakukan hari ini, pertanggal hari ini, karena apa? Karena pertama, beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan, bahwasannya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan, karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak bidang yang dimaksud. Yang kedua, ada rasa keadilan yang dirasakan tidak tepat, di mana perbuatan dengan terdakwa 3 orang, dengan pasal yang sama, tetapi kualitas ramanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam undang-undang itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekat penjara? Nah, inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Gali melalui istri beliau, Mbak Kumala datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ya menikmati kumpulan banding harus kita lakukan. Maksudnya merasa tidak kumpulan, karena kan sebetulnya mereka satu SPK, tapi kenapa tuntutannya jaraknya kok jauh, mungkin kalau jaraknya 1-2 bulan mungkin kita masih bisa terima berhubung. Jaraknya terlalu jauh, ya kita coba minta keadilan, makanya kita coba dengan tim kuasa hukum untuk banding gitu. Tapi kan selama yang diwakil saja, udah-udah tidak melakukan kayak playboy dan segala macam, apakah tujuannya memang untuk pemperingan kaki ternyata yang disini malah berat atau seperti apa sih? Mungkin Mas Ugi kali bisa menjelaskannya. Ya, jadi vonis hakim itu mengambil pertimbangan secara bersama-sama membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik itu. Sedangkan yang terjadi adalah kalau bersama-sama kenapa Mas Gali itu di vonis lebih tinggi dari dua terdakwa yang lain. Itulah salah satu diantaranya kenapa kita melakukan upaya hukum banding. Tentu di dalamnya nanti, di dalam memori banding akan-akan banyak yang kita kemukakan. Tapi itu nanti kita tidak bisa ungkap di sini ya, materi-materi memori banding. Oke, secara personalis, Ugi sendiri kan sudah tidak pernah datang lagi, menemui Gali, segala macam setelah putusan, baru akhirnya sekarang muncul dengan tiba-tiba untuk pengajuan banding. Kemana aja sih? Sebetulnya tidak kemana-mana ya, walaupun aku ngambek juga kemarin, tapi aku selalu koordinasi. Karena memang tim pengacara juga semuanya koordinasinya satu pintu sama aku semua. Karena kan sama-sama partner advokat juga, cuman mungkin kemarin itu karena agungnya tidak fokus dan apa yang kita harapkan juga mungkin oleh kuasa hukum yang sebelumnya juga dengan kesibukan sendiri. Sehingga aku rasa banyak sidang-sidang yang mungkin akhirnya yang tadinya kita satu tim, akhirnya mungkin hanya satu-dua orang saja yang datang sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Nah, itu mungkin yang akhirnya membuat jadi ponis Gali juga jadi beras gitu. Yang diambil dari Gali apa sih? Apa? Yang diambil yang diambil? Mungkin kemarin ya, kan juga rame waktu ya, setelah ada kata-kata yang mungkin menurut aku tidak pantas yang apa namanya, seolah-olah aku tidak perhatian. Padahal mungkin bisa ditanyakan gitu sama tim kuasa hukum yang lama, karena sekarang kan masuk dengan, gabung dengan tim kuasa hukum aku yang baru. Jadi memang saksinya juga ada Mas Udi yang memang jeripaya aku itu ya, kalau nggak ada aku ya nggak mungkin juga jalan, nggak mungkin juga ada tim lawyer gitu. Dan aku selalu komitmen, mungkin saat inilah bentuk komitmen aku agar orang kan melihat, pasti kan kaget karena orang pikirannya udah negatif banget, padahal nggak seperti itu. Jadi apa yang aku ungkapkan di media, bahwa aku tetap tanggung jawab, aku sampai dengan urusan Gali selesai ya, ini salah satu buktinya ya, jadi aku nggak tinggal diem. Karena biar gimana kan kita berpasangan itu kan berat juga ya, pasti rasa sayang, rasa perhatian itu tetap pasti ada. Semarang-marangnya juga pasti kita harus untuk yang terbaik buat dia. Cuman mungkin kalau kemarin akunya juga penuh dengan kesibukan, tim kuasa hukum sebelumnya juga mungkin ada agenda sendiri, sehingga pada saat sidang yang harusnya kita satu tim, ketika sidang mungkin banyak Mas Udi aja yang dateng, akhirnya nggak terkontrol ya, mungkin banyak hal-hal yang harusnya dikantar oleh tim kuasa hukum untuk membela Gali, itu yang kita nggak hadirkan ya, kita nggak dapat, tidak maksimal. Jadi itu yang membuat aku sangat kecewa dan saat ini juga memang aku mengganti kuasa hukum, karena memang kuasa hukum yang lama juga surat kuasanya cuman sampai di pengadilan saya. Oke, nah ini kan juga pengajuan banding karena hukumannya yang berbeda dengan Pablo dan Frank. Bisa dikira, di sini ada sebuah keirian? Kalau keirian sih kita nggak melihat begitu ya, kalau secara hukum kan kita nggak bisa melihat keirian, tapi melihat unsurnya dulu, mungkin Mas Udi bisa menjelaskan. Ya, yang jelas oleh karena itu, maka kita menuntut keadilan. Karena unsur yang digunakan sebagai pertimbangan hakim secara bersama-sama. Nah, itu jadi pertanyaan kita, kenapa? Jadi kalau bersama-sama membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik itu, kenapa Mas Kali dikonis lebih berat dari dua terdakwa yang lain. Tapi nggak takut, biasanya kan kalau banding hukumannya lebih berat. Ya, kita mah kalau kita nggak coba, juga kan nggak tahu ya. Intinya dengan kita mencoba seperti ini, dan kita juga insya Allah sih kuat dengan memori banding kita ya Mas Udi ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik gitu. Karena ini kan kesempatan juga ya, walaupun mungkin 50-50 ya kan, takut berat, takut ini. Tapi kalau semua dengan ketakutan kan, kapan jalan ya? Jadi, yaudah kita kemarin meeting bareng, ya kan, pada saat di polda juga, sama tim kosa hukum. Gimana nih solusinya, ide-idenya, termasuk aku juga. Yaudah, akhirnya kita sepakat untuk, udah kita lanjut aja untuk banding. Tapi Gali sendiri ini tahu untuk banding? Gali tahu, karena kan sebelumnya waktu hari surat kuasa kan? Surat kuasa kan, Jumat pagi kita ke polda. Mas Udi ke polda untuk tanda tangan surat kosa hukum yang banding. Jadi Gali sendiri. Gali tahu aku. Ini sebagai bukti pematahkan amal-amal orang borbang malah gak terbeli dengan Gali ya? Ya, mungkin salah satunya bisa masuk ke situ juga ya, karena kan sebetulnya Gali. Aku juga kan gak mau pesannya, jadi ketika sidang, aku harus datang terus gitu. Karena menurut aku support itu juga gak harus kita hadir. Tapi dari belakang pun harus support. Gimana kan netizen berpikirnya negatif terus. Ya, kalau aku mah udah bosan sama netizen ya, ngomong ngapain juga dibilangnya negatif terus. Jadi menurut aku, yang penting yang tahu kan orang-orang sekeliling bahwa aku tetap men-support Gali. Nah, salah satu ini juga dalam rangka naik banding juga ya, inilah bukti bahwa aku selama ini tetap care gitu. Jadi kalau orang bilang, aku cuek, aku sibuk dengan pacaran, atau aku gak pernah mikirin Gali, itu tidak benar ya Mas Udi ya. Justru aku care banget sebetulnya. Nah, cuman mungkin karena kemarin ada miskomunikasi, akhirnya memang tiga bulan aku memang tidak fokus untuk masalah ini. Oke, aman. Thank you. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.